Intro Salam sejahtera bagi kita semua, marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan, firman kehidupan. Lalu terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, Inilah anakku, pilihanku, dengarkanlah dia. Lukas 9 ayat 35 Adakah kau mendengar dia? Yesus dimuliakan di atas gunung. Pada saat itu Yesus ada bersama dengan tiga orang muridnya. Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Yesus berdoa dan wajahnya berubah, Jubahnya putih berkilau. Dan nampak Musa Elia muncul dalam kemuliaan itu berbicara dengan Yesus. Hal itu terjadi saat murid tidur dan terbangun dengan keadaan itu. Melihat perubahan itu Petrus spontan dengan pikirannya ingin membangun kemah di sana. Satu untuk Yesus, Musa, dan Elia. Masih berbicara demikian awan menutupi mereka sehingga mereka ketakutan. Dalam keadaan ketakutan mereka mendengar suara dari langit. Inilah anak yang kukasihi, pilihanku, dengarkanlah dia. Suara sorgawi meminta kita untuk mendengarkan Yesus. Ketika kita sedang berpikir dan merencanakan sesuatu, Apakah dan mungkin dalam keadaan takut karena sesuatu hal, Apakah pendengaran kita peka kepada suara Tuhan? Atau adakah suara Tuhan tenggelam dengan semua keinginan dan ketakutan yang sedang kita hadapi? Jika disandingkan dengan apa yang kita lakukan setiap hari, Seberapa bernilainya waktu kita bersama dengan Tuhan untuk mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita. Bahkan saat dalam doa, seberapa besar dan banyak waktu, hati, pikiran kita mendengarkan Tuhan. Adakah kita atau Tuhan yang lebih banyak bicara pada saat perjumpaan kita dengan Tuhan? Perintah, suara dari sorga, dengarlah. Dengarlah Yesus berbicara kepada kita. Mari mendengarkan Tuhan dengan iman dan percaya kita, Dengan hati dan seluruh indera. Biarkan Tuhan mengendalikan semua perjumpaan kita. Bahkan tak satu kata pun kita katakan padanya. Tuhan paham dan tahu siapa, apa, dimana, kapan, bagaimana kita menjalani hidup ini. Dengarkanlah Tuhan. Saat kamu hendak memutuskan sesuatu untuk kamu lakukan, dengarlah Tuhan. Saat kamu melakukan tugas, dengarlah Tuhan. Bahkan saat kamu susah atau bahagia, dengarlah Tuhan. Tuhan ada di setiap denyut jantung kita, di setiap nafas kehidupan kita, di setiap gerak langkah kita, di setiap hal yang kita pikirkan. Saat khawatir, gelisah, dan takut, dengarkanlah Tuhan. Beri telinga pada Tuhan untuk mendengarkannya. Beri hati untuk Tuhan, supaya kita dapat menyimpan semua perintahnya. Yesus Tuhan, Dia adalah hidup dan keselamatan kita selama-lamanya. Bersama Dia, di dalam Dia, kita akan dipenuhi damai sejahtera. Percayalah perkataan suara dari Allah yang berbicara dalam kemuliaan melalui firmannya. Amin. Kita berdoa. Allah Bapak yang mengasihi kami di dalam Yesus Kristus, terima kasih untuk firman yang kami dengar. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami selalu mendengarkan Engkau berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Bahkan firman-Mu yang Engkau tuliskan di hati kami, biarlah kami tetap mendengarkannya. Sehingga dalam semua gerak langkah kami, pikiran kami, rencana kami, segala sesuatu yang kami lakukan, kami tetap mendengarkan Tuhan. Bahkan di dalam keadaan susah, sakit, bahagia, atau apapun, biarlah kami tetap mendengarkan Tuhan. Supaya hidup kami ada di dalam kebenaran-Mu, dan Engkau menuntun kami di jalan keselamatan yang daripadamu. Dengarlah doa kami di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang penuh kemuliaan di kehidupan kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapak, persekutuan roh kudus, menyertai kamu sekalian. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya.